Kulit Bangkai Kulitnya Sementara hewan yang lain Bisa Sebagai catatan awal Begini Semua hewan selain anjing dan babi Dalam azhar syarai Selama dia masih hidup Semua hewan itu dihukumi suci Selain Alkalb wal khinzir Selain anjing dan babi Jadi ketemu hewan apa saja Mau ketemu itu Kucing, mau ketemu apa lagi Burung, mau ketemu gajah, ikan Dan sebagainya Semua hewan selama masih hidup Itu dianggap suci Nah kapan dia dianggap tidak suci? Kalau sudah mati Jadi yang dimaksud Membersihkan kulitnya disini Tentu ketika dia sudah mati Mati Dan itu termasuk hewan yang Baik dia disembeli secara syari'i atau tidak Maka biasa kalau di masyarakat kita itu setelah Ibadah kurban itu kan biasanya ada yang membersihkan kulitnya Kulit sapi Kulit kambing Karena memang itu bisa disucikan Dengan cara apa? Disamak Disamak Bahkan bukan hanya hewan yang disembeli secara syari'i Hewan yang Tidak disembeli secara syari'i pun Bisa disucikan kulitnya dengan cara disamak Nah ini sebetulnya berkaitan dengan peristiwa di masa Nabi SAW Dimana sahabat itu menemukan ada kambing Yang menjadi bangkai Mati tanpa disembeli Lalu orang-orang tidak ada yang mau menggunakannya Lalu Nabi SAW bertanya Fahalla akhastum iha bahal Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya? Karena kulit kambing itu Oleh masyarakat Arab saat itu Banyak manfaat Banyak digunakan Pertama misalnya untuk Untuk peralatan mereka Tempat penyimpanan air misalnya Atau Pakaian dan sebagainya Dibersihkan atau disucikan kulit hewan Selain dua ini ya Anjing dan babi Itu dua hewan yang tidak dapat disucikan kulitnya Tapi selain itu Hewan apapun Baik dia Boleh dikonsumsi atau tidak Yang boleh dikonsumsikan seperti misalnya apa Sapi Sapi Kambing Unta Dan sebagainya Yang tidak boleh dikonsumsi seperti apa? 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 Macan Ya macan, harimau Ya Itu Hewan yang tidak Boleh dikonsumsi Dalam masa chef Tetapi kulitnya bisa dimanfaatkan Dengan cara apa? Dibersihkan daun Cuma ini disclaimer ya Kita perlu tegaskan Ya hati-hati untuk hewan yang dilindungi Memang secara hukum secara Menggunakan kulit misalnya Harimau kulit apalagi ya Itu boleh Setelah dibersihkan Tapi nanti kalau antum berburu Untuk mengambil kulitnya Itu nanti masalah Ya Karena secara regulasi Peraturan yang berlaku itu Pelanggaran hukum Mereka termasuk Satwa yang dilindungi Jadi kalau dilakukan ya Bisa kena delik Ya Beda cerita kalau misalnya kita jalan-jalan di hutan Ya sementara jalan Atau sementara naik gunung Dapat Yang sudah mati Ya Bukan kita yang membunuhnya Sudah mati memang Entah kena misalnya dia jatuh Atau dia kalah bertarung Dengan hewan lain Ya seterusnya Nah mau ambil kulitnya itu boleh Dengan cara apa Disamak Wad-dibak Jadi dengan bid-dibak Ya dengan cara menyamak Apa yang dimaksud dengan ad-dibak Menyamak Tunaz'u rutubatil jildilati Iufsiduhu ibuqauha Menghilangkan Bagian Yang basah Atau lembab Ya rutubah Bagian yang basah atau lembab Dari kulit Binatang itu Yang Bisa Menimbulkan kerusakan Kalau dia tetap ada Ya misalnya bayangkan itu sapi ya Abis disembeli Itu kan biasanya Dikuliti kan Dikuliti Nah di kulit itu ketika Selesai pengulitan itu Masih ada bagian-bagian yang Basah Menempel di kulit itu Karena lapisan-lapisan kulit itu Juga banyak Nah lapisan-lapisan yang basah ini Perlu di Hilangkan Hilangkan Dengan apa Bisa Bisa Bimadatin Lazi'atin Hirrifah Dengan bahan yang Bisa Apa ini ya Membersihkan Sepat Kesat Apa itu ya Bahasa Indonesia Ya sudah bahasa Indonesia Jadi bisa menghilangkan itu Material-material yang basah Ya misalnya sisa-sisa daging Ada darah Sisa-sisa Yang basah-basah Lemah ya Mungkin Sehingga ketika kulit itu Dimasukkan ke dalam air Dia tidak menimbulkan Bau busuk Dan Rusak Tidak rusak Itu Itu standar Berhasilnya Debug Berhasilnya Penyamakan Ini ketika selesai Ya Lalu dia dimasukkan ke dalam air Maka airnya itu Tidak berbau Dan tidak Tidak rusak Kalau dia tidak bersih Itu kan nanti bau Ya Rusak Nah dasarnya adalah Hadis yang diruatkan oleh Imam Muslim Ya Kalau Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Iza adu bi'gal ihabu Faqad tohurah Jika Telah disamat kulit itu Maka sungguh dia telah suci Kulit apapun Ya selain dua tadi Binatang Ya Dan tidak dibedakan Apakah dia disembeli Secara syari'i Atau Atau tidak Wajib mencuci kulit Dengan air Setelah Ya setelah Penyamakan Mengapa? Karena Dia telah bersentuhan Dengan Bahan-bahan Yang Najis Yang digunakan Untuk menyamak Atau Awil adawiyyat Awil adawiyyatillati Tanajasad Wimulaqatihi Qabla tohuriyayini Atau dengan alat-alat Yang Menjadi Bernajis Karena Bersentuhan Dengannya Sebelum disucikan Sebelum disucikan Fisik Dari kulit itu Maksudnya begini Misalnya ini kulit Misalnya ini kulit Ini kulit Kita bersihkan Misalnya Alat yang kita pakai bersihkan Itu kan awalnya Suci Sementara kulit ini Ada najisnya Nah ketika kita bersihkan Dengan alat itu Maka sebagian najis itu kan Mengenai Alat Termasuk tangan kita juga Kalau kita Tidak Pakai alas tangan Kan juga kena juga Tangan kita Maka setelah selesai penyamakan Selain kulitnya Dibersihkan Juga Alat-alat Tangan kita juga Itu juga dibersihkan Begitu ya Baik itu pembahasan tentang Penyamakan Ini kalau mau tahu prakteknya Ya Lihat itu Sudah-sudah kita Kalau hewan Kurban Penyelenggaran hewan Kurban Nah ikut Biar lihat Dan sebagaimana Menyamu pembahasan sebelumnya Ingatkan sudara kita itu Yang menguliti hewan itu Pastikan hewannya Mati betul Ya Jangan sampai Hewan belum mati betul Lalu dikuliti Tidak boleh Sudah dipotong-potong Ya tidak boleh Pastikan hewannya Sudah Mati Kalau belum mati Dipotong-potong Itu jadi bangkai Itu yang terpotong Ya Tidak halal Dikonsumsi Jadi pastikan Betul mati Ya Setelah disembeli itu Mati Tunggu saja Kadang-kadang Itu yang jadi masalah Kalau Misalnya Banyak hewan yang harus disembeli Kemudian Beberapa kali itu kan Idul kurban itu Bertepatan dengan hari Jumat Nah Itu kadang-kadang jadi masalah Kalau Panitianya juga Menyelenggarakan penyembelihan Di hari yang sama Menyembeli Jadi idul Kurbannya jatuh Di hari Jumat Setelah itu Mau menyembeli langsung Padahal Waktu sempit Karena mau Jumatan Apalagi kadang-kadang Panitia penyelenggara Kurban itu Juga panitia Jumatan juga Maksudnya Pengurus masjid juga Jadi Mengejar-gejar waktu kan Nah Kalau hewan yang mau disembeli itu Banyak Hati-hati Jangan sampai karena Mengejar waktu Masih Belum benar-benar Mati hewannya Lalu di Kuliti Dipotong-potong Itu tidak boleh Ya Kalau tidak mendesakkan Sebetulnya Penyembelian itu Bisa besoknya Penyembelian hewan itu Kan bisa sampai Tiga hari setelah Idul Adha Sebelas Dua belas Dan tiga belas Hari Tashrik ya Sebelas Dua belas Diga belas Zulhijjah itu masih boleh Sampai tiga belas Tidak usah buru-buru Mestinya Apalagi kalau Idul Adhanya Jatuh di hari Jumat Yang lalu itu kan Sempat Ada yang jatuh hari Jumat Berapa waktu yang lalu Baik Nah Disitu Anda bisa melihat Bagaimana praktek Penyamakan Biar tahu bagaimana sih Orang menyamak Kulitnya itu Dibersihkan Dari rutubah tadi Hal-hal yang Basah Lembab Dan sebagainya Biar tahu bagaimana sih Dissentuno 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 Dissentuno